Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar masalahnya bisa jadi ringan maka dia curhat Bagaimana kira-kira perasaan anda pada saat anda mendapatkan sosok orang yang dewasa, bijaksana yang bisa anda ajak untuk berbicara Pada saat anda mengajak dia berbicara dan dia bisa memberikan pendapat-pendapat dari curhat yang anda sampaikan, anda luapkan semua Lalu kemudian dia memberikan ide yang sangat luar biasa membuat anda merasa ringan Kira-kira pada saat setiap anda mendapatkan masalah, tidakkah anda ke orang yang sama curhat Kemudian tambah lagi dia orang yang bisa menjaga amanah Tentu anda akan terus kepada dia Pemirsa Rahimani Rahimakumullah Apakah anda tahu dan sadari bahwasannya hakikat daripada doa kepada Allah itu adalah curhat Kalau seseorang itu curhat kepada Allah atau tadi curhat kepada manusia Lalu dia bisa mendapatkan pendapat dia merasa bebannya ringan Maka berarti itu satu hal yang luar biasa Ya dia cuma manusia hanya bisa memberikan ide Tapi kalau anda curhat kepada Allah itu bukan hanya sekedar anda diberikan ide Tapi Allah SWT akan menyembuhkan penyakit anda Akan memecahkan permasalahan anda Akan memudahkan jodoh anda Memperbanyak rezeki anda Memperpanjang umur anda Dan beragam macam hal yang anda butuhkan Pemirsa Rahimani Rahimakumullah Tinggal bagaimana saja satu hal Bagaimana anda bisa memahami syarat agar curhat anda kepada Allah diterima Dan anda akan mendapatkan jawabannya Ada beberapa syarat Yang pertama adalah anda harus ikutin dengan ketulusan Pada saat anda curhat dengan seorang manusia tadi Kira-kira bagaimana keadaannya kalau anda hanya sekedar ngomong umum Dengan anda menyampaikan dengan ketulusan hati Kalau perlu anda sambil menangis Menyampaikan kepada orang yang sedang anda tanya Untuk curhat padanya Tentu orang itu pun akan Luar biasa dalam mendengarkan masalah anda Begitu pula dengan anda berdoa kepada Allah SWT Anda sampaikan dengan ketulusan hati Atau dengan keikhlasan bahasa ceramanya Kalau anda menyampaikan dengan keikhlasan Maka itu sesuai dengan firman Allah SWT Allah mengatakan Berdoa lah padanya Dengan penuh keikhlasan Curhatlah dengan ketulusan hati padanya Maka dengan ketulusan hati Maka tentu dia akan memberikan jawaban Itu sesuai dengan tuntunan agama Sesuai dengan tuntunan agama Sebagaimana kalian diciptakan di awal pertama Kalian juga akan dikembalikan kepadanya Yang kedua Selain keikhlasan Anda juga dituntun untuk berdoa kepada Allah Diikuti dengan khauf dan tamak Diikuti dengan rasa takut Akan tidak diterima doanya Takut akan azabnya Allah Dan juga tamak terhadap rahmat Allah Kita takut dengan azabnya Allah Sebuah konsep keimanan Dan tamak pun begitu Jangan tunggu anda sakit baru berdoa Tapi pada saat anda masih sehat Curhat kepada Allah Minta agar dipertahankan kesehatan tersebut Dan ditambahkan Begitu pula rezeki Begitu pula keturunan Pasangan hidup Dan apa saja Allah subhanahu wa ta'ala Meningatkan dalam Al-Quran Jadi berdoa kepada Tuhan kalian Dengan tadaru Dengan merendah diri Dan khufiah Dengan menyembunyikannya Juga dalam ayat lain Dikatakan Dengan rasa takut dan tamak Terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya rahmatnya Allah Jawaban curhat kalian Akan sangat dekat dengan orang yang muhsin Orang yang terus berharap Terus curhat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Pemisar Rahimani Rahimakumullah Adalah Menggunakan nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya Puji-pujian yang mulia Jadi kita menyebutkan Dengan kata-kata yang baik Dengan santun Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam Al-Quran A'udhu billah minasyidun rani Walillahil asma'ul husna Fadu'uhu biha Sungguhnya Allah punya nama-nama Dan sifat-sifat yang mulia Maka gunakan dalam doa-doa kalian Gunakan dalam curhat kalian Kita mengatakan Ya Rahman Irhamni Wahaya maha pengasih Kasihani la aku Ya Ya Ghafur Ikfirli Wahaya maha pengampun Ampuni la aku Ya Razak Dhulkuwati l-matin Wahai zat yang maha memberi rezeki Yang memiliki segala sesuatu Dengan power yang penuh Maka berikan rezeki kepada aku Ya Syafi Ishvini Wahai yang zat Ya maha memberikan kesembuhan Sembukanlah penyakitku Kita menyebutkan nama-nama Allah Lalu kita berdoa kepadanya Kemudian yang keempat Tidak tergesa-gesa Kata Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadith yang suhi Yustajabu li ahadikum malam ya'jal Seseorang di antara kalian Pasti Allah akan dengarkan Dan berikan jawaban Atas curhatnya Selama dia tidak tergesa-gesa Para sahabat bertanya Wa kifah ya'jal ya Rasulullah Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu Kata Nabi SAW Dia mengatakan Saya sudah berdoa Saya sudah berdoa Tetapi Tetapi belum saya terima jawabannya Maka Dia tinggalkan doa setelah itu Anda perlu tahu satu hal Doa punya red Kalau anda berdoa Pada saat anda sudah mulai Ajukan proposal doa anda Anda sudah mela curhat Kepada Allah SWT Pada saat itu Ada red doa Mungkin Allah sudah tentukan Anda kalau berdoa selama lima hari Maka finalnya akan diberikan jawabannya Terkadang kita baru doa dua hari Kita sudah berhenti Dapat pahala Tapi target tidak akan didapatkan Maka butuh Tidak tergesa-gesa Yang kelima Pemirsa Rahmanir Rahmakumullah Tidak ada Makanan Dan minuman yang haram Dalam tubuh anda Kata Nabi SAW Seseorang yang badannya kotor Rambutnya berantakan Sangat miskin Kemudian dia mengatakan Tangannya ke langit Ya Allah berikan Ya Allah berikan Tapi Allah tidak berikan Bagaimana bisa Allah berikan Sementara makanannya haram Dan minumannya haram Serta pakaiannya haram Kalau anda masih Mengkonsumsi makanan haram Pakaian haram Minuman haram Maka pastikan curhat anda Tidak akan didengar oleh Allah Dan Allah ini adalah Rabbul Alamin Tuhan Alam Semesta Bukan teman yang kita curhat Yang hanya memberikan ide Tapi Allah yang menciptakan kita Dan apapun Termasuk musibah yang sedangkan menimpa kita Penyakit yang sedang kita rasakan Rezeki yang kurang Keturunan yang tidak ada Istri atau pasangan yang belum kita miliki Atau suami Maka semua itu Allah yang menciptakan Allah mampu mendatangkan dan memberikan Asar anda curhat sepenuhnya Dan yang terakhir Dan yang terakhir Anda tidak meminta yang haram Siapapun yang minta yang haram Maka Allah tidak akan terima Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis Suhari riwayat Abu Daud Allah itu baik dan suci Tidak terima kecuali yang baik dan suci pula Jadi kata para ulama Pada saat memanjatkan doa Memanjatkan doa yang baik Memanjatkan sesuatu yang baik Dan ini sangat luar biasa Izinkan saya menutup anda Atau tema ini dengan sebuah kisah Ada seorang anak muda di Yemen Yang buta matanya Dia hafal Quran Tapi kondisinya buta Dan dia tidak pernah keluar dari rumahnya Satu waktu pada saat Dia sudah mencapai umur 23 tahun Dia ingin sekali menikah Lalu dia katakan kepada orang tuanya Ayah saya ingin menikah Kata ayahnya Bagaimana kau bisa menikah anakku Siapa yang akan menikah dengan kamu Sementara kamu buta Dan kamu tidak punya kerjaan Tidak punya penghasilan Anak ini merasa drop Karena ayahnya Ya tidak mendukung dia Tapi malah Menghardik atau tanda kutip Menyalahkan dia Kalau dia mau nikah Lalu dia mulai malam itu Niat selama sebulan penuh Berdoa kepada Allah SWT Curhat Ya Allah Saya ingin menikah Sebagaimana layaknya Hamba-hambamu yang lain Ya Allah Ayahku pun sendiri Tidak ingin membukakan pintu itu Untuk aku Berikanlah petunjuk Berikanlah aku jodoh Yang dia minta Pemirsa Rahimah Alhamdulillah adalah Jodoh seorang wanita yang kaya raya Sempurna fisiknya Cantik Dan juga orangnya pintar Maka yang terjadi Setelah sebulan berdoa Anak muda ini lalu mimpi Apa mimpinya Pemirsa Rahimah Alhamdulillah Dia mimpi Ada suara yang mengatakan Jodohmu Ada di kota Fulan Jadi kota ini ternyata Di kota seberang kotanya dia Yang dia tinggal di Yaman Dan namanya Perempuan itu adalah Si Fulan Disebutkan namanya Dalam mimpi tersebut Kemudian Ya kemudian Dikatakan ayahnya si Fulan Maka datanglah dan lamarnya orang itu Di esokan paginya dia bangun Lalu dia berkata kepada ayahnya Ayah Apakah benar Kota di sebelah kota kita ini Bernama kota ini Ayahnya mengatakan iya Apakah benar Disana ada seorang Laki-laki yang bernama Fulan Nama ayah si perempuan tersebut Ayahnya mengatakan iya Itu adalah Tokoh masyarakat Dan orang terkaya di kota sebelah Lalu dikatakan oleh Orang anaknya yang buta ini Apakah disana ada seorang Anak wanitanya yang bernama si Fulana Kata si ayahnya Iya Wanita itu terkenal dengan Kecerdasannya Kecantikannya Dan juga sudah banyak sekali Orang yang memintanya Apa yang terjadi Pada misalnya Anak muda ini berkata Ayah Lamarkan untuk saya Ayahnya mengatakan Apakah kamu gila Sedangkan orang di kota kita saja ini Yang paling miskin Belum tentu mau menikah denganmu Kamu mau minta si Fulana Yang merupakan Anak tokoh masyarakat Anak kaya Sempurna fisik Cerdas lagi pintar Semua yang berkumpul padanya Lalu anak muda ini mengatakan Tolong ayah Saya sudah mimpi Begini dan begitu Lalu ayahnya heran Ayahnya lalu mengatakan Baiklah Tapi kita harus siap malu Mungkin akan ditolak Berangkatlah satu keluarga ini Ke rumah sana Pada saat tiba disana Apa yang terjadi Baru duduk Gitu kan Di ruang tamu Disambut oleh ayahnya si wanita ini Kemudian disampaikan lah hajatnya Ayah si anak laki-laki yang buta ini Malu sebenarnya menyampaikan Saya sambil Hajal Dalam bahasa Arab Dia kayak agak Bimbang Diterima gak ya Gitu Lalu akhirnya apa yang terjadi Waktu disampaikan Saya punya niat Anak saya yang buta ini Dia tidak ada kerjaan Tapi dia hafal Quran Mau minta anak anda Baru diucapkan begitu Ayahnya anak perempuan itu Tiba-tiba mengucapkan kalimat Yang luar biasa Tidak masuk di akal Seorang manusia gitu Dia mengatakan Saya terima lamaran anak kamu Ayahnya si laki-laki ini heran Mendengar jawaban si ayah perempuan tadi Anaknya dia buta Fisiknya biasa saja Kemudian tidak ada kerjaan gitu Lalu ditanya oleh ayahnya laki-laki ini Kenapa anda begitu spontan Menerima anak saya Kata ayahnya si anak perempuan Saya mimpi semalam Bahwasannya akan datang Jodoh anak saya hari ini Dari kota kamu Dan fisiknya Cirinya seperti anak kamu ini Buta matanya Dan hafal Quran Ini satu hal yang luar biasa gitu Ayah si anak laki-laki ini terpukau Si anak laki-laki ini pun kaget Dengan berita itu Lalu si anak ayah perempuan Mengatakan Tapi saya belum ceritakan Kepada anak saya Sebentar tunggu Saya akan bicara dengan dia Masuklah dia ke dalam rumah Melalui dia bicara dengan anak perempuannya Dia katakan Wahai anakku Telah datang Dia ragu-ragu Ayah anak perempuan dia ragu-ragu menjawab Tapi dia pun belum menceritakan Mimpinya kepada anak perempuan Dia cuma mengatakan Wahai anakku Saya ingin menyampaikan sesuatu Mudah-mudahan kamu jangan salah faham Sudah banyak orang yang meminta kamu Tapi selama ini kamu tolak Dan saya pun tolak gitu Tapi kali ini ada orang yang datang Yang menurut saya Dia baik kena hafal Quran Tapi Tidak ada kerja dan matanya buta Begitu didengar Matanya buta Dan dia hafal Quran Spontan anak perempuan ini Mengucapkan satu kalimat Yang membuat ayahnya pun kaget Dia mengatakan Ayahku Terima dia Dialah jodohku Lalu ayahnya bingung Berkata Kenapa kau begitu mudah menerimanya Padahal kamu belum melihat orangnya Anak perempuan itu mengatakan Semalam ayah saya mimpi Saya didatang Atau mendengarkan suara Mengatakan akan datang jodohmu Dari kota si Fulan Anak laki-laki bernama Fulan Matanya buta hafal Quran Dia lah yang akan menenangkan hidupmu Terima lamarannya Maka Akhirnya terjadi pernikahan Hanya karena curhatnya kepada Allah Yang tidak mungkin di mata manusia Itulah istilah curhat yang terbaik Yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim Hanya curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua bisa curhat selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bermanja kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kau ada benar dari Allah Kau ada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah wa bihamdika Syirillahi wa astagfullah Tubuh ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada suara yang mengatakan Jodohmu ada di kota Fulan Jadi kota ini ternyata di kota seberang kotanya dia Yang dia tinggal di Yaman Dan namanya perempuan itu adalah si Fulana Disebutkan namanya dalam mimpi tersebut Kemudian ya kemudian dikatakan ayahnya si Fulan Maka datanglah dan lamarnya orang itu Di esokan paginya dia bangun lalu dia berkata kepada ayahnya Ayah apakah benar kota di sebelah kota kita ini bernama kota ini Ayahnya mengatakan iya Apakah benar disana ada seorang laki-laki yang bernama Fulan Nama ayah si perempuan tersebut Ayahnya mengatakan iya Itu adalah tokoh masyarakat dan orang terkaya di kota sebelah Lalu dikatakan oleh anaknya yang buta ini Apakah disana ada seorang anak wanitanya yang bernama si Fulana Kata si ayahnya iya Wanita itu terkenal dengan kecerdasannya, kecantikannya Dan juga sudah banyak sekali orang yang memintanya Apa yang terjadi pada misalnya Allah Anak muda ini berkata Ayah lamarkan untuk saya Ayahnya mengatakan apakah kamu gila Sedangkan orang di kota kita saja ini yang paling miskin Belum tentu mau menikah denganmu Kamu mau minta si Fulana Yang merupakan anak tokoh masyarakat Anak kaya, sempurna fisik, cerdas lagi, pintar Semua yang berkumpul padanya Lalu anak muda ini mengatakan Tolong ayah, saya sudah mimpi begini dan begitu Lalu ayahnya heran Ayahnya lalu mengatakan Baiklah, tapi kita harus siap malu Mungkin akan ditolak Berangkatlah satu keluarga ini ke rumah sana Pada saat tiba di sana Apa yang terjadi? Baru duduk gitu kan Di ruang tamu disambut oleh ayahnya si wanita ini Kemudian disampaikan lah hajatnya Ayah si anak laki-laki yang buta ini Malu sebenarnya menyampaikan Saya sambil hajal dalam bahasa Arab Dia kaya agak bimbang Diterima gak ya? Lalu akhirnya apa yang terjadi? Waktu disampaikan Saya punya niat Anak saya yang buta ini Dia tidak ada kerjaan Tapi dia hafal Quran Mau minta anak anda Baru diucapkan begitu Ayahnya anak perempuan itu Tiba-tiba mengucapkan kalimat Yang luar biasa Tidak masuk di akal seorang manusia gitu Dia mengatakan Saya terima lamaran anak kamu Ayahnya si laki-laki ini heran Mendengar jawaban si ayah perempuan tadi Anaknya dia buta Fisiknya biasa saja Kemudian tidak ada kerjaan gitu Lalu ditanya oleh ayahnya laki-laki ini Kenapa anda begitu spontan menerima anak saya? Kata ayahnya si anak perempuan Saya mimpi semalam Bahwasannya akan datang Jodoh anak saya hari ini Dari kota kamu Dan fisiknya Cirinya seperti anak kamu ini Buta matanya dan hafal Quran Ini satu hal yang luar biasa gitu Ayah si anak laki-laki ini terpukau Si anak laki-laki ini pun kaget dengan berita itu Lalu si anak ayah perempuan mengatakan Tapi saya belum ceritakan kepada anak saya Sebentar tunggu saya akan bicara dengan dia Masuklah dia ke dalam rumah Lalu dia bicara dengan anak perempuannya Dia katakan Wahi anakku Telah datang Dia ragu-ragu Anak perempuan dia ragu-ragu menjawab Tapi dia pun belum menceritakan mimpinya kepada anak perempuannya Dia cuma mengatakan Wahi anakku Saya ingin menyampaikan sesuatu Mudah-mudahan kamu jangan salah faham Sudah banyak orang yang meminta kamu Tapi selama ini kamu tolak Dan saya pun tolak gitu Tapi kali ini ada orang yang datang Yang menurut saya dia baik kena hafal Quran Tapi tidak ada kerja dan matanya buta Begitu didengar matanya buta dan dia hafal Quran Spontan anak perempuan ini mengucapkan satu kalimat Yang membuat ayahnya pun kaget Dia mengatakan Ayahku terima dia Dialah jodohku Lalu ayahnya bingung Berkata Kenapa kau begitu mudah menerimanya Padahal kamu belum melihat orangnya Anak perempuan itu mengatakan Semalam ayah saya mimpi Saya didatang atau mendengarkan suara Mengatakan akan datang jodohmu Dari kota si Fulan Anak laki-laki bernama Fulan Matanya buta hafal Quran Dialah yang akan menenangkan hidupmu Terima lamarannya Maka akhirnya terjadi pernikahan Hanya karena curhatnya kepada Allah Yang tidak mungkin di mata manusia Itulah istilah curhat yang terbaik Yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim Hanya curhat kepada Allah Semoga kita semua bisa curhat selalu kepada Allah Bermanja kepada Allah Kalau ada benda dari Allah Kalau ada salah dari saya Mohon dimaafkan Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan salah faham Sudah banyak orang yang meminta kamu Tapi selama ini kamu tolak Dan saya pun tolak Tapi kali ini ada orang yang datang Yang menurut saya dia baik kena hafal Quran Tapi tidak ada kerja dan matanya buta Begitu dia dengar Matanya buta dan dia hafal Quran Spontan anak perempuan ini mengucapkan Satu kalimat yang membuat ayahnya pun kaget Dia mengatakan Ayahku terima dia Dialah jodohku Lalu ayahnya bingung Berkata Kenapa kau begitu mudah menerimanya Padahal kamu belum melihat orangnya Anak perempuan itu mengatakan Semalam ayah saya mimpi Saya didatang atau mendengarkan suara Mengatakan akan datang jodohmu Dari kota si Fulan Anak laki-laki bernama Fulan Matanya buta hafal Quran Dia lah yang akan menenangkan hidupmu Terima lamarannya Maka akhirnya terjadi pernikahan Hanya karena curhatnya kepada Allah Yang tidak mungkin di mata manusia Itulah istilah curhat yang terbaik Yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim Hanya curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua bisa curhat selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bermanja kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kau ada benda dari Allah Kau ada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah ma bihamdika syirallah Astagfirullah tubuh ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua bisa curhat selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bermanja kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kau ada benda dari Allah Kau ada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah ma bihamdika syirallah Astagfirullah tubuh ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah ma bihamdika syirallah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala